Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Zain Permana Bersama Safira sekarang ya Salah satu konselor yang ada di heyacademy.id Garis miring itu apa ya? Slash counseling Buat teman-teman yang nanti mau counseling Nanti kita bisa disana teman-teman Daftar dulu aja di heyacademy.id Kali ini kita akan bareng sama salah satu konselor juga Nih, duh duduknya biar enak dulu Salah satu konselor juga yang nanti akan Mendampingi teman-teman Memfasalitasi teman-teman disana Ada Safira ya Safira ini juga sama Udah saya bimbing satu tahun penuh Kita bahas toxic relationship ya Mungkin di episode sebelumnya Teman-teman udah pernah lihat Menyaksikan saya bahas toxic relationship Sama Gilang Nah, kali ini juga kita akan lihat Toxic relationship dari perspektif lain Karena Safira neliti dalam perspektif yang lain Jadi kalau Gilang dulu Kalau nggak salah ya Kalau teman-teman kalau Mau cek-cek videonya ya Nanti aku share di deskripsi di bawah Video sama Gilang Tapi Waktu sama Gilang itu kita bahas tentang Orang yang sedang Berada di toxic relationship Nah, saya dan Safira ini Kita neliti mengkaji Mendalami orang-orang yang Akhirnya berhasil keluar dari toxic relationship Jadi buat teman-teman Yang mungkin sekarang Baru berhasil Atau belum berhasil Untuk keluar Kayaknya penting untuk nyimak terus Sampai akhir ya Karena nanti Safira akan share Hasil penelitiannya Hasil kajiannya Dan mungkin Teman-teman juga Oh, kayaknya aku butuh bantuan Safira buat keluar dari toxic relationship Itu bisa banget Nanti di hyacademy.id Tapi kita denger dulu nih Ceritanya Safira Kayak gimana Saf? Gimana Pak? Eh, gimana kabarnya dulu? Alhamdulillah saya hadirkan Apa kabarnya? Aduh baik, Alhamdulillah Seger ya Saf Gimana nih menghadapi Kemarin perasaannya Menghadapi orang-orang yang Akhirnya Lepas dari toxic relationship Perasaannya yang pastinya Seneng, ikut seneng ya Pak Karena mereka akhirnya bisa keluar Dari toxic relationship Itu kan Sangat Apa ya Miris ya Iya, miris sekali melihat Cerita-cerita dari mereka Gitu Pak Banyak banget Iya Kalau kita ikut cerita ke dalamnya Larutnya ikut juga gitu Pak Ikut sedih Ikut ngerasain Aduh, greget banget nih Apalagi itu pengalaman Bukan pengalaman yang menyenangkan ya Betul banget Pak Jadi Kan kalau pengalaman penyenangkan Enaknya Wah, ikut gembira Kalau ini Kalau ini Sedih banget sebenarnya ya Mendengar cerita-cerita dari mereka Dimana mereka Terjebak dalam suatu hubungan Dimana mereka itu sayang sekali sama pasangannya Tapi Pasangannya ini sudah melakukan Seperti kekerasan Intinya menimbulkan kerugian fisik mental Dan juga interaksi sosial gitu Di antara Antara si korban yang ada di dalamnya ini Sama orang-orang di sekitar korbannya Jadinya Malah kitanya merasa Aduh, kenapa nih Masih di dalam sini aja nih Ayo dong keluar, keluar, keluar Oke, oke Di pause dulu bentar nih Teman-teman Ngedengar safiran cerita tadi juga Udah mulai Agak ngilu ya Jadi bayangkan Ada seseorang yang Sayang banget Sama orang lain Jadi ada orang yang sayang banget Jadi katakanlah ada A A ini sayang banget sama B Tapi rasa sayangnya ini Malah justru bukan mendapatkan sayang balik Bekali ya Malah Tadi kata Safira tuh apa Hal-hal yang Negatif Hal-hal yang seperti Mendatangkan kerugian ya Kerugian ya Kerugian fisik Kerugian mental Interaksi sosial sama sekitar juga Wow Interaksi sosial juga Luar biasa Apa yang terjadi sih sebenarnya Safira ngelakuin apa? Wawancara juga Wawancara juga sama Jadi pertama itu Kita wawancara dulu Kemudian minta cerita dulu Orangnya ini Seperti apa sih kejadiannya Nah kemudian Setelah dia cerita Dia cerita Kalau katanya itu Di hubungannya Dia tuh sayang banget nih Sama pasangannya Tapi Dia salah mempersepsikan Apa yang pasangannya Berikan kepada dia Jadi Salah mempersepsikan tuh berarti Persepsinya apa Padahal apa Iya Jadi Si pasangannya Ngasih sesuatu Atau memperlakukan dia apa Dia persepsi bahwa itu tuh Sayang Iya Padahal itu kekerasan gitu Iya itu pak Jadi disering banget Dikasih kekerasan Mulai dari Kekerasan fisik Verbal Iya betul pak Kemudian juga Sering mengekang Posesif gitu ya Nah tapi Si Orang yang Safira Wawancara ini Dia tetep aja merasa Itu tuh bukti dia sayang loh Bukti dia peduli loh Makanya dia seperti itu Dia tuh marah Dan ngehina aku tuh Karena dia tuh peduli Sama aku ya Aduh Aduh Jadi sangat Miris ya pak Mendengarnya kasihan Gitu Dan sebenarnya orang di luar dia Pasti mempersepsi itu kekerasan kan Betul sekali Iya Tapi kenapa sih kok dia gak bisa Kenapa sih dia ngerasa bahwa itu tuh Bahwa itu tuh Bentuk peduli dan kasih sayang Kenapa sih dia gak Gak bisa nyadar gitu Bahwa itu tuh kekerasan Itu apa yang terjadi sih Sama diri orang itu Sebenarnya di dalam Toxic relationship ini Ternyata ada sebuah siklus pak Oh oke Gimana gimana siklusnya Ini dari pertama Itu ada yang namanya Fase romantis Lagi deket-deketnya Nyaman-nyamannya nih Aduh cinta banget nih pak Aduh Ini tuh biasanya mulainya Dari satu bulan pertama Sampai tiga bulan pertama Oke Jadi A dan B Jadian Pasti ada siklus Masuk ke siklus pertama Fase pertama yaitu romantis Romantis Oke Kemudian setelah itu Tiba-tiba aja nih Ada konflik Tiba-tiba Di tengah-tengah itu Mulai empat bulan Ke depan Ke atas ya Setelah empat bulan itu Udah mulai konflik Udah mulai ada konflik nih Oke Nah konflik ini nih Yang memicu Kenapa dia bisa toksik Oh Jadi dari konflik itu tuh pak Jadi di fase konflik inilah Kita tahu bahwa Ini kayaknya hubungannya Bener apa enggak Betul sekali pak ya Apa sih dilihat dari apanya Di konflik itu Selama konflik itu Awalnya pasangannya itu Selama tiga bulan pertama Pas masa-masa romantisnya nih Ini belum ada sama sekali Namanya kekerasan Namanya mengancam Tapi mulai dari konflik ini Dia mulai Mengancam pasangannya pak Mengancam Si orang yang cerita Sama Safira ini Ancamannya dalam bentuk apa? Bisa berupa Aku mau bunuh diri nih Kalau kamu putusin Oke Kalau enggak Kalau misalkan lagi marahan Tiba-tiba pasangannya itu Gaslighting Memanipulasi keadaan Iya Lu yang salah ya Jadi nyalahin ke orang ini pak Padahal Menyudutkan Padahal diri dia sendiri yang salah Padahal dia yang salah Jadi kayak Kayak dia yang telat jemput Tapi dia yang marah Dan dia yang nyalahin kita Iya Wah luar biasa Oke jadi Siklus romantis Udah Siklus konflik Supaya kita tahu Oh di siklus konflik ini Yang vital ya Bahwa Tahu Apa enggak Bahwa ini toxic Atau enggak di siklus konflik Habis itu Apa yang terjadi? Setelah itu Ternyata Setelah dia dikasih Kekerasan Ancaman Berbagai macam ya Terus Si orang ini tuh Tetap Memaafkan pasangannya Kembali Nah sayang banget ya temen-temen Kayak gitu Jadi siklus apa? Siklus damai Jadi udah romantis Konflik Damai Damai lagi Aduh Kenapa sih malah mau damai? Karena dia tuh punya Kan udah berantem Udah dikerasi Betul banget pak Aduh sayang banget Nah sayang banget tuh disitu Jadi Kenapa bisa Maafan lagi Balikan lagi Gitu ya Jadi menerima lagi Karena dia Pas awal Pasangan aku tuh Baik loh Dia kayak gini tuh Karena lagi kesel aja Jadi dia nanti bisa baik lagi Kayak pas awal Oh berarti Kayak nyari pemenaran gitu ya Betul Nyari alasan Dulu baik kok Pas-pas romantis Aman kok Kayaknya ini karena dia lagi Bad mood aja Lagi kesel banget aja Emosi Dan itu tuh Akhirnya bikin dia Jadi nyari-nyari pemenaran Untuk memaafkan Memaafkan pasangannya Kembali jadinya Ya setelah itu Jadinya Menerima kembali Oke Padahal jelas-jelas Itu merupakan Kekerasan verbal Kekerasan fisik Kekerasan mental Gaslighting itu kan Kekerasan mental Nah abis Memaafkan ada Sklus apa lagi Ada sklus lain Ada Jadi dia Setelah memaafkan Berarti artinya Menerima kembali pasangannya Nah Dalam menerima ini Dia masih punya harapan-harapan Tuh Pasangan aku tuh Bisa berubah loh Oke Jadi selain maafin Nyari pemenaran Bahwa dia baik Dia juga Kemudian Punya harapan Ngebangun harapan Kayaknya bakal berubah Soalnya udah baik lagi Tapi Tapi Ternyata Seperti itu lagi Karena Tensi relationship itu Ya mutang-mutang Disitu aja Oh itu kenapa Namanya siklus Iya betul Jadi berarti pas Maafan Baikan itu Berarti Seolah-olah Kayak balik lagi Ke fase romantis ya Iya Betul sekali Terus Setelah balik lagi Seperti dia merasa Pasangan aku tuh Iya Jadi pasangan aku ini Udah baik lagi nih Jadi luluh lagi Gitu Pak Nanti udah luluh Tiba-tiba ada konflik lagi Konflik itu Jadi dia terus aja muter ya Seneng Seneng karena pembenaran Baikan karena nyari alasan Disakitinya kenyataan Betul sekali Pak Waduh itu bagus banget tuh Jadi Iya bener tuh kan Jadinya karena apa Iya itu tadi ya Baikannya karena pembenaran Dan cari-cari alasan Tapi Disakitinya Kenyataan Kenyataan Jadinya muter disitu Nah Kan Safira menangani Orang-orang yang Udah selesai nih Udah selesai Udah beres Kok bisa mereka Akhirnya sadar Dan lepas tuh Gimana ya Mereka itu Punya kesadarannya sendiri Jadi Kita Terus aja nih Lingkungan sekitarnya Ngingetin Oke lingkungan sekitarnya Ya lingkungan sekitarnya Ngingetin Pasangan kamu tuh Gak baik loh Gini-gini loh Awalnya dia Tidak bisa menerima itu Karena ya Namanya orang udah sayang Udah cinta banget Pastinya Susah ya mau Aduh enggak nih Susah dibilangin lah ya Iya Ngomongan orang lain gitu Nah akhirnya Setelah dia Memikirkan dari perkataan orang-orang itu Dia pikirkan lagi Dia resapi Oh iya ya Ternyata teman-teman aku tuh bener Dia bilang kayak gitu Nah dari situ Dia mulai Mulai sadar Dan akhirnya malah Berterima kasih Dan meminta maaf Kepada teman-temannya Yang sudah mengingatkan itu Berarti Toxic ini Hanya bisa Dia keluar Seseorang bisa keluar Dari siklus itu Jika dan hanya jika Dia sadar ya Betul pak Dan kesadaran itu Didorong oleh Support system di sekitarnya Iya Jadi gak bisa Tiba-tiba sadar sendiri Gak bisa Gak bisa Atau support system Gak bisa memaksakan kesadaran Gak bisa ya Mau maksain gak bisa pak Karena ya Mau gimana ya Dikasih tau juga Tetap seperti itu Iya ya susah ya Jadi dia Orang yang Orang yang bisa keluar dari Siklus toksik adalah Orang yang sadar Betul Dan untuk sadar Dia harus sadar sendiri ya Karena Betul sekali Apapun yang disampaikan Sama lingkungannya Sesuportif apapun lingkungannya Kalau dia memang Belum punya kesadaran Gak mau berubah Dia gak bisa Iya Betul banget pak Seperti itu Ini berarti gawat juga ya Gawat banget sebenarnya Karena banyak banget dampak Buruk yang ditimbulkan Dari toksik ini sih pak Gimana sih caranya Biar sadar tuh tipsnya apa ya Ada tips gak Misalnya aduh Supaya sadar tuh Aku perlu ngapain Misalkan kalau aku Sekarang lagi ada di sebuah relasi Masih romantis-romantis aja kok Gimana ya Supaya aku Ngejaga kesadaran ini nih Kalaupun nanti konflik Aku tetap sadar Dan gak kena toksik Itu gimana tuh Harus ngapain ya Yang pertama Mungkin bisa Baca-baca nih Ada apa aja sih Sebenarnya Di toksik relationship nih Nah nanti dari situ Kita bisa menyadari lebih awal ya Karena Ciri-cirinya Ciri-cirinya Kita udah lebih aware sendiri gitu Gimana sih Ciri-cirinya Jadi akhirnya Nanti ketika hubungannya Sedang panas-panasnya Lagi konfliknya Jadi bisa Sadar Oh dia udah mulai kayak gini nih Aku harus lanjutin Atau enggak ya Kayak gitu Dan Dari awal juga Harus perlu Ini ya Maksudnya Betul-betul bisa nerima Pendapat atau komentar Dari support system Sekitar kita ya Jangan sampai nutup kuping Sama Kan Kebanyakan orang Yang udah Tadi yang Safira bilang Udah jatuh cinta Lagi sayang-sayangnya Itu susah dibilangin Susah banget Artinya ketika kita Berada dalam sebuah relasi Sepertinya Dengar omongan orang Itu penting ya Apalagi orang-orang Yang sejak awal Udah punya relasi Sama kita gitu ya Dan apalagi Teman-teman sekitarnya Lingkuan sekitarnya Juga harus support Jangan malah Menjerumuskan Iya ceritanya gitu Terus Ih bosen gitu Oh iya bener ya Kan ada yang orang Kayak gitu ya Pak ya Iya bener Ada teman-teman yang Aduh lu cerita itu Terus Udah lah Udah Iya banyak yang kayak gitu ya Pak Jadi dianya merasa Aduh gak ada yang Mau dengerin cerita aku nih Oh baliknya Sebagai teman Kita juga harus Mau menyediakan diri ya Iya mendengarkan dia Ada apa sih Di hubungan dia gitu Oke oke Jadi Teman-teman ini penting ya Untuk bisa jadi Apa ya Orang-orang yang aware Barangkali Bukan kita Yang toxic Ternyata sahabat-sahabat kita Dan kita Jadinya males dan muak Ngedengerin orang yang cerita Karena dia ceritanya itu lagi Itu lagi Itu juga penting ya Ternyata ya Wah ini baru Berusaha ada tips yang penting Dan Buat teman-teman yang Kayaknya Masih Aduh aku gak mampu nih Bisa sadar dari Toxic Kayaknya aku kesulitan Untuk ngebangun kesadaran ini Dan kayaknya aku punya teman Yang kayaknya butuh disadarkan Tapi gak tau gimana caranya Teman-teman boleh banget Untuk share di kolom komentar Ceritanya kayak gimana Untuk bisa kita komentari nantinya Atau Teman-teman yang mau konsultasi Secara lebih profesional Mau counseling Bisa ya ke Safira ya Bisa banget Pak Teman-teman nanti tinggal masuk ke Heyacademy.id Dia ada fitur counseling Daftar dulu bikin akun Nanti teman-teman Bisa pilih jadwal Nanti bisa langsung milih Ada Safira disana Teman-teman bisa nanti konsultasi Dan counseling disana Sama Safira Ya gitu Ada lagi gak yang mau disampaikan Mungkin tips atau Apa kata-kata yang ingin disampaikan Buat para netizen di rumah Ini terkait toxic Biar lebih waspada Ya lebih waspada Mungkin Untuk teman-teman nih yang Aduh aku nih Takut banget nih Hubungan aku nih Masuk ke toxic relationship Sebenernya sih Harus Lebih Apa ya Pak Lebih sadar Terlebih dahulu sih Lebih Oh ternyata Pasangan aku tuh Sudah melakukan hal Seperti ini loh Kalau misalkan sudah Menjurumus terhadap Toxic relationship Sebaiknya Sarannya Dihentikan Saja Gitu Jadi tetap jaga Kesadaran ya Karena ketika Jatuh cinta itu Kesadaran hilang Jadi yang diumbar itu adalah Keromantisan Manis-manisnya aja Oke Terima kasih banyak nih Safira Seru banget Pembahasan kali ini Teman-teman Jangan lupa ya Untuk share ke teman-teman Yang lagi toxic Atau jangan lupa Untuk daftar Di heyacademy.id Karena teman-teman bisa Counseling langsung Sama Counselor-consulor Yang lagi Ngedalemin banget Bidangnya Dan punya pengalaman Di bidangnya Terima kasih Kalau gitu Safira Pamit ya Zain Pramana juga Pamit Sampai jumpa di Episode selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di Sampai jumpa di